Halo, selamat malam. Apa kabar, Pemirsa? Gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Bandar Lampung-Lampung, Lodos terbakar. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, toko kunci di Solo hangus terbakar. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah ini semalam selengkapnya. Pemirsa, sebuah toko sembako di Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara, hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Akibat hujan deras, selama tiga jam lebih sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande, Permai, Serang, Banten terendam banjir. Sementara banjir menyebabkan sejumlah pelaku UMKM tak bisa menjajakan dagangannya di Jalan Manyar, Kalideras, Jakarta. Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa menuntut pihak aplikator segera melaksanakan keputusan bersama terkait tarif taksi online yang disepakati 28 Februari 2023. Masa mengancam akan menggelar aksi serupa jika pihak aplikator tidak segera melaksanakan keputusan bersama itu. Unjuk rasa warga di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirfa Suri. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Warga menuding KPU sengaja mengelur-gelur waktu, hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu, Kabupaten Buton Tengah batal digelar. Diduga karena suara dicuri caleg lain, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem mengamuk dengan membanting kursi di kantor Kejamatan Sumber Sari, Jawa Tibur. Caleg Nasdem juga menahan truk yang akan menyerahkan surat suara ke KPU Jember. Ketua KPU Hasyimah Syari beserta komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Sementara KPU kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap, KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Relawan Pejuang Amin dan Relawan Ganjar Mahfud atau GAMA mendeklarasikan pernyataan sikap atas kecurangan pemilu 2024. Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan letnan jenderal atau bintang 3. Bantuan beras gratis jadi penopang warga saat harga beras terus melambung tinggi. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga rela antri berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras gratis dari pemerintah. Di tengah keluhan masyarakat atau melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru menurun. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Di tengah harga beras yang kian mahal menjelang bulan suci Ramadan, harga telur tembus Rp32.000 per kilogram. Diketahui hal ini disebabkan kenaikan harga pakan ayam. Pesan mahasiswa beserta guru besar Universitas Negeri Jakarta menggelar demonstrasi dengan beberapa tuntutan. Salah satunya diturunkannya harga sembako. Kericuan mewarnai pempongkaran tempat hiburan malam di Serang, Banten. Meski mendapat penolakan, bangunan tetap dirobohkan karena dianggap melanggar aturan ketertibaan kota. Kasus dugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamaratia Semara, memasuki babak baru pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi kasus di Mapolda, Metro Jaya dan lokasi kejadian Kolam Renang dengan total 49 adik. Kita beralih ke informasi sidang perdana ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di pengadilan TV GOR Jakarta. Dalam pembacaan surat dakwaan, terdakwa Syahrul didakwa memeras 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam INews malam. Saya Mirfa Suri, undur diri dari layar kaca. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.